Intro Halo teman-teman semua kembali lagi dengan channel Mikrotik Indonesia kali ini kita akan bahas salah satu fitur pada wireless yaitu adalah data rate seperti yang kita ketahui pada wireless Mikrotik itu ternyata memiliki berbagai macam protokol seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan sebagainya perbedaan dari beberapa protokol ini biasanya adalah dari frekuensi yang digunakan selain itu ada perbedaan dari maksimal data rate yang bisa dilewatkan berdasarkan protokol yang digunakan kali ini kita akan bahas mengenai data rate ini dan penggunaannya seperti apa jadi jangan kemana-mana bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel youtube Mikrotik Indonesia dan klik lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami jadi apa itu data rate? data rate pada wireless bisa berarti maksimal bandwidth yang bisa dilewatkan wireless pada saat menggunakan protokol tertentu nah protokolnya nanti tergantung dari spesifikasi hardware yang kita miliki misal kalau Anda menggunakan protokol wireless 802.11a maka frekuensi yang bisa digunakan yaitu adalah 5GHz dengan maksimal data rate atau maksimal bandwidth yang bisa dilewatkan secara teori yaitu adalah 54mbps nah ini harus kita cermati saat Anda ingin membeli sebuah perangkat wireless baik itu perangkat wireless mikrotik ataupun perangkat gadget seperti laptop ataupun handphone secara default sistem biasanya akan melakukan percobaan dari data rate paling minimal atau paling rendah sampai data rate maksimum pada suatu koneksi wireless untuk menentukan berapa banyak maksimal bandwidth yang bisa diluatkan pada wireless tersebut secara default sistem biasanya akan melakukan beberapa percobaan atau pengetesan dari data rate terendah sampai data rate maksimum saat wireless terkoneksi nah konfigurasinya di mikrotik nanti bisa dilihat di bagian wireless anda bisa masuk ke bagian advanced mode di sebelah kanan maka akan muncul satu tab baru yaitu adalah data rate ada dua pilihan data rate yang bisa digunakan yang pertama yaitu adalah yang default berarti penentuan data rate ini akan secara otomatis dan kita tidak bisa kontrol karena penentuannya yaitu adalah dari router bisa berdasarkan sinyal bisa berdasarkan jarak dan sebagainya nah yang kedua yaitu adalah yang configure berarti pemilihan data rates nya kita bisa tentukan secara manual ada dua pilihan yaitu adalah yang supported rates dan juga yang basic rates di bagian supported rates ini ada yang supported rates B berarti maksimal bandwidthnya yaitu adalah 11 Mbps sedangkan yang G atau yang A berarti maksimalnya adalah 54 Mbps nah perbedaannya antara supported rates dan juga basic rates ini apa? untuk yang supported rates ini berarti anda bisa membuat beberapa pilihan beberapa pilihan misalkan dari 1 sampai 54 Mbps dan ini yang akan digunakan oleh router untuk menentukan mana yang paling stabil dari pilihan ini yang paling stabil maka itu yang akan digunakan oleh klien sedangkan yang basic rates ini adalah opsi terakhir atau jika terjadi gangguan atau masalah di bagian basic rates nya jika nanti ternyata ada gangguan pada data rates yang digunakan maka data rate nya akan diturunkan ke basic rates yang ditentukan misalkan 1 Mbps sebagai contoh kita akan membuat satu kasus misalkan saya ingin membuat range data rates dari 1 sampai 54 Mbps dengan basic rates nya yaitu minimal adalah 1 Mbps jika saya implementasikan maka klien yang terkoneksi ke access point itu akan dilakukan pengetesan yaitu dari 1 Mbps sampai 54 Mbps mana yang paling ideal itu akan digunakan oleh router jika ternyata terdapat gangguan atau mungkin sinyalnya jelek dan sebagainya maka dia akan menggunakan yang namanya basic rates pengecekannya bagaimana? pengecekannya nanti di bagian registration itu anda bisa cek di bagian signal disini biasanya akan terdapat range beberapa data rates yang digunakan yaitu 1 Mbps, 6 Mbps bisa juga nanti kita tinggikan misalkan minimal data rates yang digunakan bukan 1 Mbps tetapi minimal adalah 2 Mbps atau 5 Mbps dengan kondisi ini jika ternyata interkoneksi antara access point dengan klien menggunakan 802.11 Mbps maka minimal bandwidthnya adalah 5 Mbps dengan maksimal bandwidthnya adalah 11 Mbps jika saya terapkan maka bandwidth minimal yaitu adalah 11 Mbps dalam kondisi kasus terburuknya sedangkan kasus terbaiknya maksimalnya adalah 11 Mbps dengan menggunakan supported rates ini ini sebenarnya ada beberapa kelebihan kelebihan pertamanya nanti klien-klien jika anda menerapkan point to multipoint klien-klien yang sinyalnya itu jelek atau mungkin terdapat gangguan dan sebagainya maka dia tetap bisa terkoneksi menuju access point walaupun kondisinya memang tidak ideal jadi dia tetap bisa terkoneksi sedangkan kekurangannya karena terdapat klien yang sinyalnya jelek maka itu bisa saja mengganggu klien lain yang sinyalnya bagus jadi bisa saja mengganggu entah dari segi transfer datanya atau mungkin dari segi linknya atau mungkin sinyalnya dan sebagainya selain itu nanti ada juga yang namanya pergantian data rates karena kita menggunakan range tertentu maka nanti akan sering terjadi yang namanya pergantian data rates terkadang dia menggunakan 5 Mbps terkadang dia juga menggunakan 54 Mbps seperti yang tertampil di Winbox terkadang juga dia bisa menggunakan 11 Mbps nah pergantian data rates ini bisa mengganggu waris Anda dan transfer datanya itu biasanya akan sering bermasalah karena sering terjadi pergantian data rates atau kalau di jaringan sering disebut dengan yang namanya rateflapping nah jika Anda tidak ingin seperti ini nanti bisa menggunakan opsi yang kedua yaitu data rates yang Anda gunakan itu tidak menggunakan range lagi tetapi Anda bisa langsung tentukan saja misalkan Anda hanya ingin menggunakan bandwidth 36 Mbps otomatis Anda cukup konfigurasi dua parameter yaitu supported rates di 36 Mbps dan basic rates di 36 Mbps jika saya terapkan di jaringan maka seluruh klien yang terkoneksi ke access point saya akan memiliki data rates maksimal 36 Mbps nah kelebihannya ini akan lebih stabil kenapa? karena koneksi antara access point dan client ini sudah ditentukan data rates-nya itu tidak akan berganti-ganti dan hanya klien-klien yang paling ideal saja yang bisa terkoneksi jadi hanya klien-klien yang punya sinyal bagus yang bisa terkoneksi karena kita sudah tentukan data rates-nya yaitu 36 Mbps kekurangannya ini nanti akan berdampak pada beberapa klien yang punya kualitas link yang buruk atau jelek misalkan sinyalnya jelek atau mungkin ada gangguan noise dan sebagainya maka dia itu tidak akan langsung terkoneksi ke access point dia hanya bisa terkoneksi kalau memang dia benar-benar ideal dan data rates-nya itu bisa sampai 36 Mbps kelemahan yang lainnya ini nanti sangat sulit dimplementasikan ke beberapa klien yang menggunakan gadget misalkan handphone ataupun laptop karena pada perangkat gadget itu tidak ada konfigurasi yang namanya basic rates dan supported rates jadi salah satu syarat utama agar access point dan klien itu bisa terkoneksi dengan baik biasanya antara AP dan klien harus menggunakan data rates yang sama baik itu nanti dari basic rates ataupun dari supported rates jadi penggunaan data rates ini sebenarnya tergantung kebutuhan di jaringan yang anda miliki apakah wireless link yang anda bangun itu membutuhkan bandwidth yang besar atau bandwidth yang kecil jika anda ingin bandwidth yang besar dan itu stabil maka anda bisa tentukan yaitu 54 Mbps jika menggunakan protokol G atau menggunakan protokol A atau jika ternyata kebutuhannya hanya kecil maka anda bisa ubah menjadi 1 Mbps saja otomatis nanti interkoneksi antara wireless anda itu akan lebih stabil dan tidak akan ada pergantian data rates yang terlalu sering atau disebut dengan rate flapping pertanyaannya jika nanti saya konfigurasi yang namanya basic rates atau Mbps tanpa konfigurasi supported rates atau saya kosongi kira-kira apa yang terjadi? pertanyaan pertama pertanyaan kedua yang saat ini kita kerjakan di bagian data rates ini hanya ada 3 protokol yaitu protokol B, protokol G, protokol A dengan maksimum data rate nya adalah 54 Mbps lalu jika saya menggunakan protokol N atau menggunakan protokol AC berarti transfer data rate nya maksimal bisa sampai 300 Mbps atau bisa sampai 1,3 Mbps 1,3 Mbps 1,3 Mbps pertanyaannya dimana cara konfigurasi saat menggunakan protokol N atau menggunakan protokol AC? karena jika dilihat dalam data rates ini hanya ada 3 protokol saja bagi yang tahu bisa jawab di kolom komentar mungkin sekian penjelasan mengenai data rates dan penggunaannya terutama pada wireless mikrotik semoga ini bisa bermanfaat dan digunakan di lapangan dengan baik terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel youtube Mikrotik Indonesia klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami jika anda ingin membeli perangkat Mikrotik jangan lupa pembeliannya di website citraweb.com atau menggunakan opsi marketplace kami ada beberapa marketplace dengan nama Citraweb sekian dari saya, saya pamit undur diri sampai jumpa lagi di video Mikrotik selanjutnya bye bye